Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Nah ini ada aksi tolak kenaikan BBM nih Dalam bentuk menyuaruhkan suara rakyat Ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jambi menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi Wah, kayaknya cuma ini nih yang turun ke lapangan nih Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera PKS Jambi menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi 10 September 2022 di Tugujuang, Kota Jambi Aksi ini sebagai bentuk sikap PKS menyuarakan suara rakyat Heru Kustanto, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi menegaskan Bahwa Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan harga BBM bersubsidi Tidak ada alasan darurat untuk menaikan harga BBM bersubsidi Saat ini kondisi masyarakat belum pulih karena pandemi COVID-19 Kenaikan harga BBM bersubsidi juga membuat rakyat tambah berat untuk bangkit dari keterburukan ekonomi Oleh karena itu kami dari Jambi, Partai Keadilan Sejahtera Jambi dan rakyat Indonesia ada di Jambi ini menyuarakan agar harga BBM kembali dinormalkan kembali seperti sudah kalah lalu ditarik atau dicabut keputusan yang telah diberikan untuk menaikan harga ini karena kita juga meyakini bahwa ini bukan salah satu-satunya solusi karena masih ada solusi yang lain karena di satu sisi, mengapa pemerintah bisa membangun PKN Kenapa pemerintah bisa menambah anggaran untuk reta cepat yang kita tahu dia terus-menerus meningkat atau bertambah dari anggaran yang semula di rencanakan Nah inilah menjadi problem bagi kita semua disini ternyata ada hal yang belum pas dalam pengelolaan negara ini Nah ini yang perlu disampaikan oleh rakyat Indonesia melalui Partai Keadilan Sejahtera kami sering mendengar cerita-cerita mereka kami sering mendengar curhatan-curhatan mereka tentang masalah kondisi ekonomi yang ada pada saat ini Iqbal Jek TV melaporkan